Ketawali segmen ini kembali dengan informasi menarik dari kiriman warga. Yang pertama ini bela tentang sebuah kedai cukur atau barbershop istilah kerennya. Yang bertema unik yang ada di kota pahlawan Surabaya. Iya betul dan semuanya ini serba bola ya. Dan sesuai dengan temanya pengunjung bisa menata rambutnya ala tren tata rambut pemain sepak bola terkini. Dan berikut di putaran Putri Elisi untuk Net Citizen Journalist. Nuansa serba bola, mengwarnai seluruh sudut barbershop atau kedai potong rambut pria ini. Mulai pernik, ornamin, kain penutup untuk pelanggan hingga seragam para pencukurnya. Berlokasi di kota Surabaya, kedai cukur serba bola hadir karena terinspirasi hobi dari suami pemiliknya. Kami memiliki agenda rutin untuk membuat voice tepat skor yang ada di Instagram. Jadi tidak ada pertandingan, kita upload dan mereka bisa tepat skor yang berhadirkan, klikkan ataupun komen. Sesuai nuansanya, kedai cukur siap hadirkan tren terkini tatanan rambut ala pemain bola. Pelanggan tinggal bilang ingin tampil mirip siapa. Wah seru ya, memang model terkini ala pemain sepak bola itu seperti apa sih misalnya Sakti? Banyak sekali modelnya. Kalau yang sebenarnya jadi parameter itu adalah Cristiano Ronaldo kalau sekarang. Tapi yang dari dulu hingga saat ini biasanya David Beckham. Selalu modis ya? Selalu modis. Nah tren 2011 ini misalnya, ini gambar David Beckham namanya slit and combat bag. Oh oke. Jadi modelnya agak licin, kemudian sampingnya agak dipapas gitu. Oh gitu, ganteng ya? 11-12 lah masanya. Iya, 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 iya. Ini bisa untuk acara yang agak resmi dengan tren rambut yang seperti itu jadi, wah, jadi bisa terlihat seperti Beckham gitu ya? Kalau agak resmi tinggal agak dilicinin, kalau informal ya agak dikeringnya sebetulnya. Oke, oke. Jadi ini tinggal bilang, bang, slit and combat jadi bisa langsung mirip David Beckham ya? Slit and combat, betul sekali. Bisa langsung mirip David Beckham. Nah kalau rambutnya sudah, tapi kalau mukanya gimana? Mirip dengan saya ya? Iya, kamu sudah ganteng apa adanya kok, tapi bisa di. Tapi nanti saya akan potong kayak gitu ya? Iya, bisa, biar lu semakin mirip dengan Beckham ya. Iya, kalau kita bicara Beckham memang bisa panjang nih, tapi kita akan beralih dulu ke topik yang lain Bel ya.